Assalamualaikum halo teman-teman kembali lagi di channel Andi Habib ofisial nah gimana kabar teman-teman hari ini semoga anda selalu dalam keadaan sehat selalu ya Nah di video kali ini saya akan berbagi tutorial atau tips cara menyimpan video editan dari capcut tanpa ada watermark sama sekali teman-teman Nah tentu cara ini sangat berguna bagi teman-teman yang sering mengedit video di aplikasi capcut ya teman-teman Nah di sini buat teman-teman yang penasaran Anda bisa simak video ini sampai habis agar tidak ada yang salah ya teman-teman Nah oke sebelum lanjut ke videonya saya mohon kepada teman-teman semua untuk subscribe terlebih dahulu dan juga menyalakan lonceng notifikasi dulu ya negara anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Oke tanpa berlama-lama langsung saja kita ke tutorialnya teman-teman Nah untuk caranya pertama Nah di sini siapa yang teman-teman yang sering mengedit aplikasi ataupun mengedit video di aplikasi capcut Nah Hai Nah di sini teman-teman biasanya mengedit aplikasi mengedit video di aplikasi capcut adalah biasanya kalian itu bakal mengedit video sinematik bahkan video di jaduk-jaduk ya teman-teman ya Nah di sini pasti teman-teman kadang melihat videonya ada watermark capcutnya teman-teman seperti ini teman-teman ya Nah di kanan ujung ini ada watermark capcutnya teman-teman Nah bagaimana cara menghilangkan watermark ini Anda tidak perlu berbayar ataupun premium teman-teman di sini saya memiliki tak caranya yang simpel sekali ya teman-teman ya Nah di sini langsung saja kita masuk ke tutorialnya teman-teman Nah untuk caranya yang pertama di sini langsung saja kita masuk ke aplikasi capcut ini teman-teman Nah kemudian di sini kalian pilih saja atau kalian cari saja template yang kali akan kalian buat videonya teman-teman Nah di sini aku akan mencontohkan melalui yang sudah saya simpan sini teman-teman ya Nah ini ini dia Nah di sini aku akan menggunakan template ini teman-teman Nah jika kalian ingin menggunakan template ini kalian gunakan saja gunakan template di bagian bawah ini teman-teman Nah kemudian di sini kalian pilih saja video mana yang bakalan kalian buat untuk diedit teman-teman Nah ini aku contohkan ya teman-temannya jika sudah kalian pilih videonya maka selanjutnya kalian pilih saja berikutnya di bagian bawah kanan ini Nah kemudian inilah videonya teman-teman ya disini kita tunggu saja apakah benar-benar bagus sudah videonya teman-teman ya Nah di sini kalian atur saja sampai sebagai sebagus bagus mungkin video yang kalian edit di capcut ini teman-teman jika sudah kalian berhasil kalian masukkan videonya dan kalian edit juga selanjutnya langsung saja kita klik export di kanan atas teman-teman teman-teman Nah kemudian di sini ada bagian ada menu teman-teman ya seperti resolusinya nah kemudian ada export tanda-tanda air tanpa tanda air nah kemudian ada export di bawah Nah di sini kalian klik saja di bagian export tanpa tanda air teman-teman Nah jika kalian memilih yang di bagian bawah tadi itulah yang akan masuk ada backgroundnya atau teman-teman atau watermark capcutnya teman-teman Nah di sini kita tunggu saja sampai video yang kita edit berhasil di export dan disimpan ya teman-teman Nah biasanya di sini kita akan dialihkan ke video ataupun ke aplikasi tiktok teman-teman di sini kita keluar saja Nah kemudian kita masuk ke galeri HP kita teman-teman Nah teman-teman bisa lihat inilah video yang sudah saya edit tadi di aplikasi capcut ya teman-teman ya Nah di sini teman-teman bisa lihat tidak ada background ataupun watermark capcutnya sama sekali di kanan atas ini teman-teman Nah gimana teman-teman tentu cara ini sangat berguna bagi teman-teman yang sering mengedit video capcut di aplikasi capcut teman-teman baik itu video cinematic ataupun video jeduk-jeduk teman-teman Oke gimana tutorial kali ini semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya jika ada saran untuk video tutorial selanjutnya Anda bisa ketik di kolom komentar di bawah video ini teman-teman Oke sekian dari saya the see you next video and bye bye